Hai terus kan nih guys ini satu lagi ya guys saat ketunjukannya satu lagi ya nih jadi ngerebus telur enggak sampai setengah jam gitu guys 5 menit matang sempurna tuh ngupasnya juga gampang enggak pakai apa-apa enggak pakai garam enggak pakai jeruk nipis enggak pakai apa-apa guys pakai air aja nih udah tiga aku tunjukin kan guys mulus tuh nah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Hai guys buat sahabat Mamani dimana saja berada semoga sahabatku semua ada dalam keadaan sehat dan selalu mendapat rezeki yang berlimpah salam sehat dari Mamani amin yang baru menemukan channel Mamani jangan lupa ya guys di like di subscribe di di komen dan di share aktifkan juga belnya guys biar sahabatku mendapat notifikasi kalau Mamani ada mengupload video yang terbaru Oke sekarang Mama mau berbagi resep guys Mama udah beli ini telur telurnya ada satu kilogram guys ini telur Mama mau berbagi resep Bagaimana caranya merebus telur supaya tidak tidak lama-lama dan tidak boros gas lima menit cukup matang sempurna guys langkah pertama langkah pertama ini telur ini telur udah Mama cuci bersih ya guys kita masukkan kita masukkan ke tempatnya tempat merebusnya apa aja boleh guys boleh dipenggorengan boleh dipanci ini telurnya sudah masuk semua guys terus kita masukkan air airnya kita masukkan setengah dari tinggi telurnya kita masukkan air ya guys airnya setengah dari tinggi telur sekarang kita nyalakan kompor kita naikkan 5 menit nanti cukup guys 5 menit matang kita naikkan kita nyalakan kompor apinya besar aja dulu ya guys selama 3 menit apinya besar aja dulu ini kita masaknya sampai 3 menit yang 3 menitnya kita hitung dari air mendidih ya guys 3 menitnya kita hitung dari air mendidih sekarang sudah 3 menit ya guys sekarang api kompornya kita kecilkan kecil cenderung kecil aja guys sedang cenderung kecil gitu ini yang api kecilnya ini kita masak 2 menit lagi tadi api besar 3 menit ini api kecilnya 2 menit jadi total 5 menit semua tuh apinya kecil kita tunggu 2 menit ke depan nih sekarang sudah 2 menit api kecilnya guys kita matikan matikan apinya udah 2 menit api kecilnya tadi kan 3 menitnya api besar 2 menitnya api kecil 2 menitnya api kecil udah 2 menit kompor sudah kita matikan tutupnya biarin aja tertutup ya guys jangan dibuka biarin sampai 15 menit tertutup begini sekarang sudah 15 menit ya guys sekarang kita buka tutupnya ini dia penampakannya yang airnya tadi setinggi setengah dari telurnya sekarang airnya ada sedikit lagi Sekarang ada tips guys tips untuk gimana caranya biar ngupasnya bagus ada tipsnya tipnya seperti ini guys setelah ini kita angkat 15 menit tadi biar cep biar ngupasnya nanti nggak susah kita masukkan ke sini ke air air biasa air suhu ruang boleh juga air kulkas air dingin di sini di sini kita biarin sampai nanti dia adem ya guys sampai nanti kita pegang telurnya begini nggak ada lagi rasa hangat hangatnya sampai benar-benar nggak ada lagi rasa hangat kalau ini kan kita celupkan juga disini dipegang begini masih hangat nih Nah biar juga diculupin begini dipegang begini masih hangat nah nanti setelah kita kupas kita kupas nanti kalau dipegang begini juga nggak ada lagi hangatnya ini kan masih hangat guys jadi kita biarin sampai telur ini nggak ada lagi hangatnya nah sekarang telurnya udah dingin guys telurnya udah adem airnya juga udah adem begini nih airnya udah adem jadi siap kita kupas kalau airnya masih panas bisa diganti lagi airnya guys jadi telurnya udah dingin airnya juga udah dingin sekarang siap kita kupas nulisan guys tuh gampang kan guys ngupasnya ngerebus telurnya cuma lima menit nah terus kan nih guys nih satu lagi ya guys saat kutunjukkannya satu lagi ya nih jadi ngerbus telur nggak sampai setengah jam gitu gitu guys 5 menit matang sempurna tuh ngupasnya juga gampang nggak pakai apa-apa nggak pakai garam nggak pakai jeruk nipis nggak pakai apa-apa guys pakai air aja nih udah tiga aku tunjukin kan guys mulus tuh nah jadi nah jadi inilah ya guys cara cara cepat untuk mematangkan telur matang telur dalam lima menit matang sempurna guys ini dia caranya yang baru mampir di channel mamani jangan lupa ya guys di like di subscribe di komen dan di share klik juga belnya guys biar sahabatku mendapat notifikasi kalau mamani ada mengupload video yang terbaru oke Assalamualaikum